Ketatnya persaingan di Pilkada Jawa Barat membuat masing-masing calon harus ekstra keras melakukan segala upaya pendekatan ke masyarakat. Dari mulai hadir di pusat masyarakat hingga Selaturahmi ke pesantren. Empat kandidat yang bertarung di Pilkada Jawa Barat 2018 bakal bersaing ketat untuk merebut suara pemilih. Meski masih berupa daftar pemilih sementara, setidaknya ada sekitar 31,7 juta pemilih potensial di wilayah Jawa Barat. Di Garut, Cagup Dedimi Suar Optimis bisa memenangkan hati rakyat Jabar. Bahkan Cagup nomor urut empat ini yakin meraih suara 70 persen masyarakat, khususnya di Kabupaten Penghasil Dodol ini. Jawa Gup nomor urut 3, Ahmad Syaiku memiliki optimisme yang sama. Terlebih, Kabupaten Garut merupakan lumbung suara Pilkada sebelumnya bagi Partai Keadilan Sejahtera. Pihaknya gencar melakukan pendekatan terhadap pesantren dan pengusaha. Yakin dalam proses waktu 3 bulan ini, mudah-mudahan masih bisa mengejar. Seginya terus kita terus tadi mendatangi simpul-simpul masyarakat Jawa Barat, baik itu di kalangan pesantren, pengusaha, maupun simpul-simpul lainnya. Sementara Cagup nomor urut 1, Rituan Kamil, yakin meraih 60 persen suara untuk Kabupaten Kuningan. Hal ini disampaikannya ketika berkampanye kegiatan jalan sehat di Jalan Jati Baru, Awira Rangan, Kuningan, Jawa Barat. Cara mendekati warga adalah mengikuti kegiatan-kegiatan masal, ada jalan sehat, tadi bergabung dengan karakter ide, jadi ketemu ribuan orang dalam satu waktu hanya dua jam kan, Alhamdulillah efektif, bisa dengan 60 persen. Karena hasilnya bagus. Berbagai macam strategi gencar dilakukan para kandidat untuk meraih simpati dan mendulang suara pada pilkada serentak Juni mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.